Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menjelaskan fungsi-fungsi Toolbox pada Corel Paint Yang pertama, Object Pick Tool Berfungsi untuk memilih, memposisikan, dan mengubah objek Yang kedua, Mask Transform Tool Berfungsi untuk memposisikan, mengukur, dan mengubah area yang dapat diedit Yang ketiga, ada Rectangle Max Tool Berfungsi untuk menentukan area persegi panjang yang dapat diedit Yang keempat, ada Ellipse Max Tool Berfungsi untuk menentukan area yang dapat diedit berbentuk lingkaran Yang kelima, ada Magic Wind Mask Tool Ini berfungsi untuk menentukan area yang dapat diedit berbentuk tidak beraturan Yang menyertakan piksel yang diklik pertama kali Dan semua piksel yang berdekatan dengan warna serupa Yang keenam, ada Lasso Mask Tool Ini berfungsi untuk menentukan area yang dapat diedit Yang bentuknya tidak beraturan dan dikeliling oleh piksel dengan warna serupa Yang ketujuh, ada Magnetic Mask Tool Magnetic Mask Tool berfungsi untuk memasang tenda topeng ke tepi area yang warnanya kontras dengan lingkungannya Nah, yang kedelapan, ada Freehand Mask Tool Freehand Mask Tool ini berfungsi untuk menentukan area yang dapat diedit berbentuk tidak beraturan Berikutnya yang kesembilan, ada Brush Mask Tool Brush Mask Tool berfungsi untuk menentukan area yang dapat diedit dengan menyikat area seolah-olah seperti sedang melukis Yang kesepuluh, ada Planner Mask Tool Ini berfungsi untuk membuat topeng berbulu yang ditentukan oleh garis paralel Yang kesebelas, ada Crop Tool Crop Tool ini fungsinya untuk memangkas gambar Contohnya seperti ini Yang kedua belas, yaitu Image Slicing Tool Fungsinya untuk memotong gambar yang besar menjadi bagian yang lebih kecil Next, yang ketiga belas, yaitu Zoom Tool Zoom Tool ini fungsinya untuk mengubah tingkat pembesaran di jendela gambar Yang keempat belas, yaitu Pen Tool Pen Tool berfungsi untuk menyeret area gambar ketampilan saat gambar lebih besar dari jendelanya Selanjutnya yang kelima belas, ada Clone Tool Clone Tool ini fungsinya untuk menduplikasi bagian dari gambar dan menerapkannya ke bagian gambar lain Yang ke enam belas, ada Red Eye Removal Tool Fungsinya untuk menghilangkan efek warna merah dari subjek pada foto Next, yang ke tujuh belas, ada Touch Up Brush Tool Fungsinya untuk menghilangkan ketidaksempurnaan seperti robekan, gesekan, dan kerutan dari gambar dengan memadukan tekstur dan warnanya Nah, untuk yang ke delapan belas, disini ada Liquid Smear Tool Fungsinya untuk membuat efek yang mirip dengan menyeret cat basah Yang ke sembilan belas, ada Liquid Tour Tool Fungsinya untuk membuat pusaran dari area gambar tertentu Nah, yang ke dua puluh, ada Liquid Attract Tool Fungsinya untuk membentuk kembali area gambar dengan menarik piksel ke arah pusat kuas Yang ke dua puluh satu, ada Liquid Repel Tool Fungsinya untuk membentuk kembali area gambar dengan mendorong piksel menjauh dari pusat kuas Untuk yang ke dua puluh dua, yaitu Effect Tool Fungsi dari Effect Tool ini untuk melakukan koreksi warna dan nada lokal pada gambar Yang ke dua puluh tiga, ada Text Tool Text Tool ini berfungsi untuk menambahkan teks pada gambar Dan juga mengedit teks yang ada pada gambar Lanjut ke dua puluh empat, ada Paint Tool Nah, Paint Tool ini fungsinya untuk melukis pada gambar dengan menggunakan warna latar depan Yang ke dua puluh lima, ada Image Sprayer Tool Fungsinya untuk memuat satu atau lebih gambar dan melukisnya Nah, untuk yang ke dua puluh enam, ada Undo Brush Tool Fungsinya untuk mengembalikan area gambar ke tampilannya sebelum sapuan kuas terakhir Ke dua puluh tujuh, ada Replace Color Brush Tool Fungsinya untuk mengganti warna latar depan pada gambar dengan warna latar belakang Lanjut ke dua puluh delapan, ada Rectangle Tool Fungsinya untuk menggambar bentuk persegi atau persegi panjang Nah, yang ke dua puluh sembilan ini ada Ellipse Tool Ellipse Tool ini fungsinya untuk menggambar bentuk lingkaran Ke tiga puluh, ada Polygon Tool Polygon Tool fungsinya untuk menggambar poligon Lanjut ke tiga puluh satu, ada Line Tool Line Tool ini fungsinya untuk menggambar garis lurus Berikutnya yang ke tiga puluh dua adalah Path Tool Path Tool ini fungsinya untuk membuat dan mengedit jalur Yang ke tiga puluh tiga ada Eraser Tool Fungsinya untuk menghapus area gambar atau area objek Next, yang ke tiga puluh empat ada Drop Shadow Tool Fungsinya untuk menambahkan bayangan ke objek Ketiga puluh lima ada Eyedropper Tool Fungsinya untuk memilih warna dari gambar Terakhir ada Fill Tool Fill Tool ini fungsinya untuk mengisi warna pada gambar Nah, itu dia penjelasan fungsi-fungsi Toolbox pada Corel Paint Terima kasih bagi yang sudah menonton Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih remote Terima kasih telah menonton!